Nah guys, ini di atragasir tanggal 19 akan ada update untuk karakter terbaru yaitu adalah Yin Shao ya. Yang Yin Shao ini waifu-nya seperti ini, jadi masih masuknya dalam Vaxian China, karena memang sekarang lagi Vaxian China ya. Ini skill ini cukup penting disini, skill 1 dia bakal semacam ngasih super armor gitu ya. Terus dia pakai Defining Grace disini, oke. Terus ada Martial Arts ini, itu skill keduanya, dia bakal maju ke depan dan ngasih wind damage ya. Plus ngasih super armor juga. Jadi lebih kira tanking ya, ini mungkin kalian bisa taruh di tanker kalian, apalagi kalau misalnya kalian butuh tanker ya. Dia cukup tebal disini dan cukup wah-wah juga disini ya. Lalu skill ketiga jadi ya, dia bakal ngasih semacam pukulnya banyak gitu ya, dan bakal ngasih wind damage juga. Tapi skillnya kayak casting ya, jadi kalian harus nahan button kalian untuk nge-full hit. Lalu untuk ultimate-nya dia bakal ngasih semacam multiple strike lagi, jadi kayak skill 2 atau skill 3 ya. Wind damage dan juga bakal 20% ultimate skill charge ketika mod atau team kalian nge-cash ultimate damage disini. Nah lalu kalau misalkan penasaran sama tier-nya, disini udah ada ya. Nah sejauh ini untuk lingguan dan juga untuk si Jinwoo, plus Hera masih menjadi salah satu karatnya terbaik ya. Ini dia terakhir update itu tanggal 20 Juli disini ya. Nanti gue bakal share ini, kalau misalkan kalian pengen baca silahkan ya. Ini untuk versi 2.2. Lalu di bawahnya itu ada si Hades masih, ya enggak, si Jensen ya. Jensen oke lah ya. Terus ada si Osiris, terus ada Tear Flame, ini si Mengsen kemarin, nah ini dia ya. Jadi dia cukup OP, dia di tier 0,5 itu tier OP ya. Termasuk tier OP, jadi cukup worth it. Terus ada lingguan disini, dan juga ada si Hera. Nah kalau kalian lihat Hera sama Hades itu udah setara, kenapa? Setau gue kalau di Hela ini akan ada Sigil ya. Karena Sigil yang bakal membuatnya lebih bagus. Kalau enggak salah juga dia ada update, kalau enggak salah ingat ya. Jadi si Hela ini akan jauh lebih worth it. Ada Taurus ini juga sih ya. Nah ini dia. Jadi ada berapa karakter yang memang worth it disini ya. Kalau kalian bisa lihat untuk Tsukuyomi turun banget. Meskipun dia masih meta, tapi dia udah turun banget. Dia udah di tier 1, setara kayak si Asura, Poseidon, gitu-gitu ya. Nah oke lah ya. Tapi ini dia yang belum masukin untuk Buzenbu Rank S ya. Karena memang Buzenbu Rank S baru rilis, jadi dia belum ada disitu ya. Lalu untuk Sigilnya dia. Kalau kita lihat disini dia pakai Sigil baru ya. Untuk ganja Sigil baru dan Sigil genapnya dipakai yang, kalau enggak salah ini yang warna hijau itu yang nama Divine Grass, kalau enggak salah ingat ya. Atau bisa pakai yang TP Melek disini. Atau bisa pakai yang untuk, kalau enggak salah ini untuk ngisi ultimate. Enggak. Ini kalau enggak salah apa ya? Gue lupa. Tapi ini untuk Omega ya. Kalau misalnya kalian pakai Omega ya. Ini pakai 3 segit. Tapi kalau itu 2 Sigil berarti ini. Sigil terbaru yang nanti besok akan rilis juga. Flash yang warna hijau ini. Nah ini ada kombo-nya, tapi kita akan nunggu dulu ya. Dia belum nge-translate disini ya. Kita tunggu aja, mungkin butuh waktu lah ya untuk nge-translate. Jadi ingat, kalau misalkan kalian baca sendiri silahkan cek di deskripsi itu ada. Aku akan share untuk tier list terbaru ini ya. Untuk versi 2.2. Tapi belum termasuk sama Buzenbu Rank S ya. Itu karakter terbaru jadi belum masuk disini. Jadi terkira update tanggal 21 Juli kemarin. Nanti kalau misalnya udah patch baru kita akan coba lihat lagi ya. Jadi ingat ya, ini tanggal 19 akan rilis untuk karakter terbaru. Untuk si Ying Shao. Dan ini karakter yang cukup bagus untuk dijadikan tanker. Terutama untuk tim Tianyuan kalian. Terima kasih telah menonton!